Kemarin ada yang nanya gimana kualitas suara dari Phantom Power kalau diversusin sama soundcard V8. Dan di video kali ini, aku bakalan ngebandingin antara soundcard V8 dengan Phantom Power. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di channel ini, aku banyak ngebahas tips seputar YouTube dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini. Jadi kalau kalian baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini, aku bakalan ngebandingin antara soundcard V8 dengan Phantom Power. Sebelumnya kalian perlu tau, ini adalah dua alat yang berbeda ya, jadi kalau diversusin tuh sebenernya agak kurang fair gitu. Tapi karena banyak yang komentar minta dibandingin antara soundcard V8 dan Phantom Power, ya di video kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian gimana bedanya. Aku jelasin dulu isi dari Phantom Power ini ya. Di Phantom Power ini, kalau kalian beli Phantom Power, kalian dapet Phantom Power-nya dan ini, adapternya aja. Gitu, nggak ada apa-apanya lagi, udah gini doang. Dan kalian juga masih butuh kabel XLR to XLR kayak gini nih. Kalau di soundcard V8 ini, dia paketannya udah lebih lengkap. Ada semua kabel-kabelnya udah ada di sini nih. Kabel yang buat konekin ke HP, kabel yang buat konekin ke speaker gitu-gitu udah lengkap. Dan ini juga fiturnya udah lebih banyak sih. Kayaknya kok gelap banget ya, ini aku kasih lampu dikit coba. Nah, ini lumayan. Ini untuk soundcard V8-nya, fiturnya juga dia udah lebih lengkap ya. Kayak gini. Aku masih nyobain setup shooting yang enak, jadi nih masih coba-coba terus. Pindah-pindah terus biar enak workflow-nya. Kok dimasukin lagi? Untuk ngetesnya, di sini aku bakalan masukin microphone BM8000 ini langsung ke sini nih, ke condenser microphone. Kemudian nanti juga aku tes yang di sininya, langsung aku masukin ke XLR-nya sini. Di sini inputnya masuk ke microphone ya, dan ini outputnya masuk ke perekam suara. Jadi ini dimasukin kayak gini. Dan ini aku butuh kabel lagi. Ini kabel bawaan dari microphone BM8000 ya. Aku colokin ke sini. Dan ini nanti kita masukin ke HP. Untuk mempermudah tesnya, kita masukin ke HP aja ini. Pakai splitter ya. Aku bakalan pakai splitter yang modelnya kayak gini nih. Ini yang hitam aku colokin ke HP. Dan yang hijau aku colokin headset. Dan ujung merahnya, ini aku colokin microphone-nya kayak gini. Nah, untuk soundcard V8-nya, aku masangnya cukup kayak gini aja. Ini kabel bawaan dari BM8000 ya. Aku colokin jack 3,5mm-nya ke sini. Ke bagian condenser microphone. Kayak gini. Kemudian aku colokin ujung satunya ke microphone. Ini jauh lebih praktis sih. Kayak gini. Dan soundcard V8 ini kan juga udah pakai baterai. Jadi kita nggak perlu bawa charger. Kalau phantom power kan harus dicolokin ke listrik ya. Yang pertama kita mulai dari harga ya. Harga soundcard V8 ini tuh lebih mahal daripada phantom power. Karena kalian bisa lihat sendiri nih. Dia punya lebih banyak fitur. Dia juga punya lebih banyak input-output ya. Dan soundcard V8 ini tuh didesain buat pemula banget. Yang mau apa ya. Yang mau gampang gitu buat cover lagu. Kalian mau karaoke gitu cocok pakai ini. Langsung rekam pakai HP. Langsung jalan nggak pakai ribet. Dan aksesoris yang didapet di pembeliannya juga udah lumayan lengkap. Jadi kalian tinggal pakai aja. Kalau phantom power ini harganya lebih murah daripada soundcard V8. Dia fiturnya lebih sedikit. Karena emang ini tuh ya beda sama soundcard V8. Dia tuh lebih ke adapter aja buat mentenagai microphone-nya. Dia nggak punya banyak fitur-fitur gimmick gitu. Yang ada musiknya. Dia ada efek-efek gitu nggak ada. Ini tuh murni buat mentenagai microphone aja. Nah pertanyaannya adalah mana yang paling cocok buat kalian gitu. Sebenernya ya tergantung penggunaan juga gitu. Kalau kalian tipe orang yang mau karaoke pakai eringan dari Youtube gitu-gitu. Mungkin lebih cocok kalau kalian pakai soundcard V8 ini. Tapi kalau kalian mau cover lagunya tuh rekam sendiri. Dari mulai vokalnya direkam sendiri. Gitarnya direkam sendiri gitu. Mungkin phantom power ini bisa jadi pilihan buat kalian. Karena menurutku phantom power ini lebih apa ya. Lebih mengeksplore microphone-nya tuh ke level yang paling maksimal gitu loh. Ketika pakai phantom power tuh kayaknya microphone kalian tuh bener-bener maksimal gitu. Dalam menangkap suara tuh dia bener-bener maksimal dan lebih sensitif lagi gitu. Karena sebenernya microphone condenser seperti ini kan butuh daya 48V ya. Di sini, di soundcard V8 ini sebenernya udah ada phantom power-nya. Cuman mungkin nggak nyampe 48V. Karena dia juga pakai baterai. Jadi mungkin sekitar 5V. Aku juga belum ngetes ya. Pokoknya yang jelas nggak akan nyampe 48V deh yang di sini. Tapi tetap ada. Pasti tetap ada listriknya di sini. Cuman nggak akan sebesar phantom power seperti ini. Perbedaan yang cukup signifikan antara phantom power dan soundcard V8 ini dari fitur-fiturnya ya. Soundcard V8 ini banyak banget fiturnya. Dia ada fitur-fitur clap, fitur-fitur yang buat autotune gitu-gitu. Cuman aku rasa itu fiturnya agak gimmick gitu ya. Kalau kalian mau pakai buat cover lagu yang serius gitu, nggak begitu kepake juga sih. Aku lebih suka pakai phantom power ini kemudian diproses. Kalau mau di autotune, mau dikasih efek-efek tuh lebih nyaman pakai efek-efek yang ada di software aja gitu. Tapi kalau kalian tipe orang yang mau langsung jadi aja gitu, mau buat live streaming atau mau buat ya yang nggak mau diedit-edit ribet-ribet gitu, soundcard V8 ini udah cocok sih buat kalian. Kalau kalian mau beli kedua alat ini, kalian bisa cek link di description box ya. Sekarang kita coba bandingin kalau dipake buat cover lagu ya. Sekarang aku bakal nyoba rekam pake microphone BM800 untuk merekam vokal dan gitarnya secara bersamaan ya. Disini aku cuman pake phantom power aja. Suaranya kayak gini. Suara angin, angin sing ngeridu hati Niling ngakis, liramu sing tak enteni Pengen nangis, ngetok ke eluning pipi Suara waru senajan mongono mimpi Ngalem mo, ngalem ning dodoku Tamba nono rosokan ning atiku Ngalem mo, ngalem mo ning aku Benra adem kesiram u dan ning dalu Kita coba buat beatbox Nah begitulah perbandingan kualitas suara microphone BM800 ini yang direkam di soundcard V8 dan microphone BM800 ini yang direkam pake phantom power Untuk hasil kualitas suaranya gimana kalian sendiri deh yang tentukan di kolom komentar mana yang lebih bagus Tapi kalo menurutku pribadi aku lebih suka hasil kualitas suara dari phantom power Karena dia lebih mengeksplore kualitas dari microphone nya tuh lebih apa ya Lebih rinyah aja gitu Aku gak tau istilah teknisnya, teorinya Tapi yang jelas aku lebih nyaman dengerin kualitas suara dari phantom power ini Lebih apa ya, lebih raw aja gitu Kalo yang di soundcard V8 ini tuh udah terproses gitu loh di dalemnya Tapi itu balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing ya Kalo kalian suka cover lagu yang direkam dari awal Vokalnya direkam sendiri Instrumennya juga direkam sendiri Aku lebih merekomendasikan pake phantom power Tapi kalo kalian tipe orang yang cover lagunya tuh pake instrumen orang gitu yang udah jadi di youtube gitu-gitu karaoke gitu Aku lebih merekomendasikan pake si soundcard V8 ini Buat kalian yang mau beli phantom power ataupun soundcard V8 Kalian perlu hati-hati Karena aku denger-denger tuh ada yang jual abal-abal gitu Jadi aku saranin kalian bisa beli pake link yang ada di description box Disitu aku udah kasih link penjual yang recommended Jadi kalian beli pake link yang ada di description box aja ya Kemarin ada yang nanya gimana kualitas suara dari phantom power kalo diversusin sama soundcard V8 Di video kali ini aku bakalan ngebandingin keduanya Kalo kalian mikir mau ngegabungin antar phantom power dan soundcard V8 ini Biar kualitasnya lebih bagus lagi Menurutku itu agak mubazir Yang pertama mubazir karena kedua alat ini tuh fungsinya hampir sama Dan yang kedua pas aku nyoba nih Aku gabungin antar phantom power dan soundcard V8 tuh Hasilnya kok agak ngedengung gitu Karena mungkin di soundcard V8 ini kan udah ada daya yang masuk ke XLRnya ya Terus ditambahin daya lagi dari si phantom power 48V Kayaknya sih ini cuman asumsiku Kayaknya dia listriknya jadi kegedean gitu Dan ada dengungnya gitu Jadi menurutku kalian mending pilih salah satu aja sih Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalo kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun